Harta terkuras usai jadi korban trading, segini kerugian Iis Dahlia Iis Dahlia rupanya pernah menjadi korban trading yang belakangan menjadi heboh di kalangan anak muda Pedangdut ini mengaku sempat kehilangan banyak harta karena ikut trading beberapa waktu lalu Gue juga ikut trading, sebenarnya trading itu dari zaman bahala dulu sudah ada Cuman orang Indonesia ini harus dikasih pelajaran dulu bahwa trading itu ada resikonya Itu yang mereka gak tau, ucap Iis Dahlia dikutip dari video Youtube Padahal trading tidak semudah apa yang ditampilkan oleh para afiliator yang mengklaim mendapat banyak keuntungan dan mudah Kadang-kadang mereka cuma mempromosikan yang enaknya aja itu, itu salah sambungnya Ia pun mengungkapkan dirinya sempat ikut trading karena ajakan sang suami Tapi naas, Iis dan sang suami malah kehilangan banyak uang Begitu lagi naik-naiknya bapak, suami ikut, yuk gini-gini-gini, akhirnya kita semua ikut Begitu duitnya hilang, cuma gue bilang duit mana duit Saking gak enaknya dia yang ngajakan, ungkapnya Namun sayang, Iis enggan menyebut nominal pasti berapa kerugian karena ikut trading Adalah nominalnya, kata Iis Memang harus dikasih pembelajaran main trading itu Memang kalau lagi untung, untung banget Tapi kalau lagi rugi, ya abis banget, jelasnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax